Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Napoli gagal menggusur Inter di posisi kedua setelah takluk dari Fiorentina dengan skor 2-3 dalam laga lanjutan Liga Italia seri A Giornata ke-32. Hasil buruk ini membuat Napoli tertahan di peringkat ketiga klasmen sementara seri A di bawah Nerazzurri dan Rossoneri. Partenopei saat ini mengumpulkan poin yang sama dengan Inter yakni 66 poin. Namun Inter berhak menempati posisi kedua karena unggul agresivitas gol. Sedangkan laga seri A lainnya yakni AC Milan hanya mampu bermain imbang 0-0 dalam lawatannya ke markas Torino di Stadio Olimpico Grande pada Senin Dini hari tadi. Dengan hanya tambahan satu poin, posisi Milan di puncak klasmen seri A jelas terancam. Dimana mereka hanya berjarak dua angka dari pesaing terdekat Inter yang masih menyimpan satu laga lebih banyak. Kini Inter akan menentukan nasibnya sendiri. Dengan memenangkan seluruh sisa laga, maka Inter otomatis akan mengunci gelar juara musim ini tanpa mengharapkan hasil pertandingan rival mereka. Robin Gosens kemungkinan akan mendapatkan starter pertamanya di Nerazzurri dalam pertandingan tandang seri A melawan Spezia. Seperti yang dilaporkan gazeta.it bahwa Inzaghi kemungkinan akan melakukan beberapa rotasi di skuadnya dan diharapkan pemain Jerman itu dapat melakukan debut pertamanya di Starting Eleven sejak bergabung selama jendela transfer Januari. Gosens telah tampil beberapa kali sebagai pemain pengganti untuk Nerazzurri sejak kembali bugar pada awal bulan lalu. Namun ia belum memainkan satu pertandingan sejak awal laga. Pelatih Simone Inzaghi sedang memikirkan untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci di laga melawan Spezia akhir pekan ini untuk mempersiapkan skuadnya lebih segar dalam laga penting melawan AC Milan di Coppa Italia dan AS Roma di Liga minggu depan. Aydin Zeko kemungkinan akan diistirahatkan di lini serang. Sementara Ivan Parisic yang telah mengantongi empat kartu kuning kemungkinan akan digantikan Gosens di Starting Eleven untuk mencegah skorsing saat melawan AS Roma nanti. Inter tampaknya tidak merindukan Lautaro Martinez yang diskors saat meraih kemenangan 2-0 di seri A atas Hellas Verona kemarin. Dilansir Gazeta dello Sport bahwa performa dari striker Inter lainnya memungkinkan tim untuk mengontrol permainan lebih ke depan. Martinez absen karena skorsing setelah mendapat kartu kuning kelimanya musim ini melawan Juventus akhir pekan lalu dan Joaquin Korea menggantikannya. Korea memainkan permainan yang solid bersama Aydin Zeko meskipun kurang baik dalam penyelesaiannya. Sementara Zeko mencatatkan salah satu pertandingan terbaiknya musim ini dan mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan Inter. Duet striker ujung tombak memainkan peran penting dalam menyatukan tim dan membangun dominasi fisik dan teknis tim atas Gialobloh dalam pertempuran di lini tengah. Inter memainkan salah satu laga dengan tampilan serangan terkuat mereka musim ini tanpa Martinez. Entah bagaimana Martinez akan mempengaruhi keseimbangan saat ia kembali bermain sebagai starter melawan Spezia di lanjutan seri A. Tiga penggawa Inter yakni Nicola Barela, Joaquin Korea, dan Stephen De Vrij dilaporkan tidak mengalami cedera serius. Sebagaimana dilansir gazeta.it bahwa ketiga pemain tersebut hanya mengalami cedera ringan meskipun mereka ditarik keluar lapangan dalam kemenangan 2-0 Inter atas Hellas Verona kemarin. Tim medis Nerazuri telah memutuskan bahwa mereka tidak perlu menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Ketiganya diprediksi bakal tersedia untuk pertandingan Inter selanjutnya melawan Spezia pada hari Sabtu akhir pekan. Korea mendapat benturan di lututnya saat melawan Verona dan ia pun ditarik keluar sebagai upaya pencegahan. Sementara Barela meminta untuk diganti karena merasa pusing tetapi tidak ada masalah serius. Sedangkan De Vrij mengalami cedera ringan pada paha kirinya di mana ia hanya mampu bertahan di lapangan selama 45 menit. Dia pun tidak lagi tampil pada babak kedua melawan tim asuhan Igor Tudor. Namun pergantian pemain Belanda itu hanya bermaksud untuk memastikan agar cederanya tidak menjadi lebih serius. Sejauh ini tidak ada kekhawatiran kemungkinan cedera jangka panjang. Bek sayap Inter Ivan Parisic dilaporkan telah menolak tawaran untuk bergabung dengan klub papan atas Turki. Sebagai mana dilansir Afsi Inter News bahwa perwakilan agen dari pemain berusia 33 tahun itu mendapat tawaran dari tim papan atas Super League Turki. Akan tetapi sang pemain menolak pinangan tersebut. Masa kontrak Ivan Parisic saat ini di Inter akan berakhir pada Juni 2022 dan belum ada kepastian apakah dia akan menyetujui perpanjangan kontrak dengan klub. Negosiasi kontrak baru sedang berlangsung dan jika akhirnya memutuskan hengkang, maka pemain Kroasia itu hanya akan pindah ke Liga Primer atau Bundesliga yang merupakan tujuan favorit baginya. Parisic tidak tertarik dengan proposal dari tim Turki dan saat ini ia sedang fokus untuk membantu Inter mempertahankan gelar Scudetto. Terakhir Parisic kembali menampilkan penampilan luar biasa dalam kemenangan 2-0 Nerazzurri atas Hellas Verona. Mencetak dua asis dan menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pemain yang lengkap di kedua sisi lapangan. Energi dan fisik pemain Kroasia itu sangat luar biasa untuk memungkinkan dia menyerang dan bertahan dengan sama baiknya. Selain itu, pemain itu memiliki kemampuan teknis dan pengalaman yang membuatnya mampu memberikan dampak yang kuat pada permainan dimanapun ia berada di lapangan yang ia tunjukkan lagi saat melawan Verona. Masih harus dilihat apakah Inter mampu mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Parisic ataukah pemain Kroasia itu memutuskan untuk pindah klub di musim panas. Tetapi Inter tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Peningkatan performa Nicolo Barella baru-baru ini dapat menjadi dorongan dalam upaya Inter untuk mempertahankan skudeto mereka musim ini. Gelandang Italia berusia 25 tahun itu mencetak gol pembuka melawan Hellas Verona dalam kemenangan 2-0 kemarin. Gol pertamanya sejak kemenangan 2-1 atas Venezia pada Januari lalu. Tahun 2022 tidak mudah bagi montan pemain Cagliari itu karena performanya terus menurun secara signifikan selama dua bulan terakhir. Bertepatan dengan penurunan Inter dalam perburuan gelar dan kegagalan Italia untuk lolos ke piala dunia. Seperti yang dirinci oleh Kalsiomersato.com penampilan kuat Barella melawan Juventus dan sekarang performa terbaik melawan Verona adalah kabar gembira bagi Simone Inzaghi yang berharap bisa mengandalkannya untuk tampil dalam delapan pertandingan tersisa musim ini. Barella bisa menjadi dorongan penting dalam perburuan gelar dengan kontribusi serangannya yang menentukan dan peningkatan performanya bisa membawa Inter meraih bintang kedua di seragam mereka di musim depan. Inter berada selangkah di depan Juventus dalam perlombaan untuk mengontrak gelandang Sassuolo Davide Fratesi musim panas nanti. Seperti yang dilaporkan Tutosport yang berbasis di Turin bahwa kedua klub sama-sama menginginkan pemain berusia 22 tahun itu tetapi Nerazzurri masih berada di posisi terdepan. Inter menargetkan Fratesi sebagai profil yang dibutuhkan untuk menyegarkan pilihan lini tengah mereka dengan pemain muda dan potensial dengan beberapa pemain akan pergi di posisi tersebut. Sementara Biansoneri melihatnya sebagai kunci untuk perombakan lini tengah mereka di musim mendatang. Faktor persahabatan antara CEO BP Marota dan Presiden Neroverdi Giovanni Carnevali membuat Inter lebih mudah memfasilitasi pembicaraan dalam perekrutan Fratesi. Namun Biansoneri juga terus bergerak dan bisa memberikan persaingan serius kepada Inter untuk menyelesaikan kesepakatan untuk Fratesi. Selain itu mereka juga berusaha mengontrak rekan setim Fratesi yaitu Giacomo Raspadori. Terima kasih telah menonton!